Setelah melakukan pencarian sejak kemarin, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan lagi dua jenazah yang diduga merupakan pekerja migran Indonesia yang kapalnya tenggelam di perairan Batam Kepulauan Riau. Ya, pemerintah hingga saat ini setidaknya sudah ada tiga jenazah yang ditemukan di dalam insiden kapal tenggelam. Sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polair, TNI Angkatan Laut, Bakamla, KP, LP, serta para nelayan menemukan dua jenazah yang diduga merupakan pekerja migran. Jenazah pertama ditemukan di Pulau Kasam pada Kamis pagi, jenazah berjenis kelamin perempuan dewasa. Sementara jenazah kedua ditemukan di sekitar Pulau Bubu dengan jenis kelamin laki-laki. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Batam. Menurut kasih optasi Basarnas Tanjung Pindang Ahmad Effendi Purba, hingga saat ini sudah ada tiga jenazah yang berhasil ditemukan. Masih ada empat orang lagi yang masih dalam proses pencarian dan satu orang lainnya selamat. Sebelumnya kapal kayu yang membawa pekerja migran Indonesia dari Batam tujuan Malaysia tenggelam di sekitar perairan kabil kota Batam akibat dihantam badai. Penumpang terdiri dari tiga penumpang perempuan dewasa, empat penumpang laki-laki, dan satu orang anak. Sudah kita temukan satu selamat, tiga meninggal dunia dengan yang dalam pencari.